Masalah itu ketika kita ada rasa sesuatu yang dipendam, kadang-kadang cuma cerita aja, itu rilis emosi negatifnya. Hanya cerita, padahal masalahnya belum selesai. Tapi begitu rilis energi negatifnya, energi positifnya akan meningkat lagi tuh. Nah pada saat energinya positif meningkat, itu bisa jadi lebih mudah menyelesaikan masalah. Gitu, aku lepot di akhir, padahal mendekati lahiran, jadi mendekati lahiran tuh aku stres, nyapi, wah kalau malem harus gendong-gendong, bayangin aja hamil gede sambil gendong anak umur 2 tahun, tidurnya kurang buanget. Dan anakku itu pernah di suatu masa tuh kalau tidurnya kebalik, malem dia gak tidur sama sekali, tidurnya siang aja. Malemnya begadang? Iya sama aku, capek banget. Terus sampai aku tuh gak bisa lahiran normal, karena apa? Karena stres. Kenapa kok aku bisa bilang gitu, stres mengakibatkan gak bisa lahiran normal, karena kalau untuk melahirkan itu kita butuh hormon oksitosin untuk merangsang terjadinya kontraksi rahim. Hormon oksitosin? Iya. Oke. Nah karena kita stres, jadi kita gak bisa dapetin itu. Jadi padahal aku udah mencoba berbagai macam cara aku, bahkan aku menyewa dola, dola itu pendamping persalinan yang... Dola? Iya. Dola. Pendamping persalinan yang dari usia kehamilan 37-38 week tuh kita rutin ketemu seminggu sekali itu diterapi gitu loh mas. Pijat oksitosin, pijat perineum, direboso, dan lain sebagainya. Pokoknya segala daya upaya udah dilakukan kan. Nah, membantu? Kepala bayi tuh udah turun banget, udah turun banget tapi gak ada pembukaan. Oke. Leher, apa, cervixnya itu udah melunak juga tapi gak ada pembukaan gitu, karena saya stres. Oh, stres tuh dampaknya gede banget ya ternyata ya, banyak banget ya. Sama bisnis, sama keluarga, sama rumah tangga, sama organ. Gitu, karena saya stres. Jadi memang nomor satu. Sebetulnya apa sih yang membuat stres Mbak Nia pada waktu itu? Iya, banyak hal itu kayak kaget, capek. Oh iya satu lagi, karena sebelum melahirkan tuh kan kita harus tes covid. Nah, ternyata pas saya mau melahirkan itu positif lemah. Positif lemah? Maksudnya? Ini saya belum pernah cerita dimanapun. Bahkan karyawan saya juga belum tahu. Positif lemah. Nah, positif lemah ini apa gitu kan? Apa ini gitu kan? Terus saya bilang ke bidan saya, karena saya udah punya plan kan mas, melahirkannya di situ. Nanti melahirkannya bagaimana. Udah, terus saya bilang, bu kok ini begini gitu. Sama bidan disarankan untuk, oh maaf ya Mbak Nia, kalau kayak gitu berarti gak bisa di klinik kita gitu kan. Nah, itu aku udah patah hati banget, karena aku udah, itu lahiran anak kedua aku di situ. Aku nyaman banget di situ, dan aku pengen banget lahiran di situ. Udah aku sugestikan aku akan lahiran di situ, tapi ternyata. Pindah ke klinik yang lain? Enggak, harus ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit. Itu pasti stres banget tuh, karena kita gak pernah kenal rumah sakitnya. Gak pernah tahu, gak pernah lahiran di situ, gak punya pengalaman. Karena aku lebih nyaman melahirkan di tempat yang seperti rumah gitu. Kayak yang aku suka cahaya yang redup. Homi gitu lah ya. Homi, terus bidannya. Terus ada aromaterapi, terus bidannya tuh merawat, mensupport dengan baik. Itu kan di bidannya, di bidan tersebut yang udah emang tempat yang aku suka itu. Di rumah sakit itu lampunya terang-benderang, jegrek. Orang-orang pakai masker, pakai baju medis gitu. Apalagi jaman covid pakainya APD. Kayak astronot. Aduh, aku langsung stres. Terus aku nyari ke, aku harus ketemu sama dokter spesialis paru. Karena sebelumnya aku pernah sakit evusif leura kan mas. Apalagi tuh? TBC gitu lah. Itu pas sebelum hamil anak kedua. Nah, sama dokter spesialis paru itu. Aku merasa harus ketemu sama dokterku itu. Untuk menanyakan, ini apa dok? Positif kok lemah gitu. Positif lemah tuh apa sih? Kalau nanya ke dokter umum, dokter lain-lain, ya itu ya dianggap positif gitu lemah. Tapi aku lihat nilainya kok. Rendah sekali ya? Harusnya kalau positif kan 40. Aku 38. Eh, kalau positif. Gak tahu, pokoknya aku lihat kenapa nih kok positif lemah. Terus aku nyari dokter spesialis paru. Ternyata, oh ini udah gak infeksius bu. Oh, artinya berarti udah pernah kena sebelumnya? Iya, ini gak infeksius. Ini hanya bangkai-bangkai bakteri yang ada di rongga hidung yang terbaca oleh swab PCR gitu kan. Oke. Nah, terus gimana dok? Berarti saya bisa dong lahiran normal? Iya, iya bu bisa. Bisa banget ini ibu gak infeksius, saya jamin. Tapi masalahnya gak semua dokter bisa dikasih pengertian tersebut. Oke. Gak semuanya mau menerima gitu terus. Terus gimana dok, saya maunya normal gitu kan. Stres dong gitu. Oke. Terus. Tapi sekarang bisa ketawa. Iya. Waktu itu setelahnya. Waktu itu, oh gitu setelahnya ya bener-bener. Terus. Gimana dok, bantu saya dok. Dokternya juga baik banget. Saya cariin dokter kandungan yang bisa bantu ibu untuk melahirkan normal. Iya makasih banget ya dok, saya tunggu ya dok. Dokternya nyariin dokter kandungan. Dapet lah itu. Terus ketemu sama dokternya. Dokternya intinya mau bantu. Cuman kita cari rumah sakit yang bisa gitu. Terus selain itu, ibu harus pakai ini gitu. Untuk membersihkan bangkai bakteri di hidung dan tenggorokan. Pakai dikasih kayak dua resep gitu. Itu biar ilang gitu. Nanti kalau dites lagi udah bersih gitu ya. Iya dok, gitu udah. Terus, aku tes lagi. Aku tes lagi itu hari Sabtu. Hasilnya baru keluar Senin. Aku mau tes yang hari itu juga jadi. Ternyata aku udah telat. Kehabisan kuota. Oke. Tetap masuknya hari Senin. Terus, keadaan bayinya gimana? Kan aku stress toh, ibu jangan stress gitu. Kan aku nangis setiap hari. Keadaan bayinya gimana? Keadaan bayinya ternyata buruk karena aku stress. Oh. Air ketubannya menjadi keruh. Taunya dari mana? USG dong. Dari USG. Terus detak jantungnya melemah. Itu usia kandungan berapa bulan? 41 minggu. 41 minggu. Lahir itu? Umumnya. Umumnya. 40 minggu. 37 sampai 40. Ya artinya udah lewat ya? Udah lewat. Terus banget. Terus abis itu, yaudah dokter. Saya mau sesar aja. Sekarang juga di rumah sakit ini sama dokter gitu. Dokter perempuan kan. Terus masalahnya apa Mas Dodi? Ada masalah lagi tuh? Ada masalah lagi Mas Dodi. Rumah sakitnya, ruang isolasinya penuh. Loh, tapi kan saya udah negatif gitu ya. Ini kan positif lemah dan saya yakin hasil tes saya itu negatif gitu kan. Tapi tetep aja bu, gak bisa harus di ruang isolasi. Sedangkan ruang isolasi di sini udah penuh gitu kan. Aduh sedih banget. Terus gimana? Aku lahiran di mana gitu kan? Aku pengen sama dokter. Iya terus bingung. Coba cari di mana. Terus aku inget sama dokterku yang aku melahirkan anak pertama. Tak ceritain masalahnya. Terus dokternya bilang, Ibu ke Hermina Pandanaran sekarang. Aku nyebut gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ibu ke Hermina Pandanaran sekarang. Nanti bayar ya? Sekarang juga. Oke dok, kesana ya. Dokter siapa? Dokter Hari Cahyanto. Cowok. Sebenernya kan aku pengen melahirkan yang kedua, yang selanjutnya setelah anak pertama tuh dengan dokter perempuan kan. Yang kedua dengan bidan perempuan. Yang ketiga pengennya perempuan lagi, tapi ya itu tadi. Akhirnya ingetnya sama dokter Hari lagi. Nah, datang ke Hermina, di IGD-nya di cek, CTG, detak jantung janinnya, lemah. Lemah hasilnya. Lemah, sudah kami konfirmasikan ke dokter Hari, Ibu harus sesar sekarang juga. Saat itu juga? Mas Nanda udah enggak nunggu Senin aja hasil... Itu hari Sabtu? Swebnya keluar Senin, nunggu Senin biar kamu enggak perlu diisolasi. Karena kamu pasti udah negatif gitu kan. Tapi intuisiku, enggak bisa harus dikeluarin sekarang. Enggak bisa, aku takut kenapa-napa. Iya, iya, iya. Kayak aku udah 41 minggu mengandung, nanti kalau kenapa-napa gimana gitu kan. Marah saya ikut tegang nih denger ceritanya. Mas Nanda masih sempat, enggak Senin, enggak bisa aku gitu kan. Terus, gimana bu? Itu pada nunggu kan. Dokternya di sana juga pada ini. Terus, aku yakin dia tuh udah negatif gitu kan. Ada suara-suara gitu. Iya, makanya tolong dong dok, jangan diisolasi gitu. Tapi enggak bisa bu, kita butuh bukti itunya. Habis itu, saya enggak percaya juga tuh, oke deh, tak fotoin ke dokterku yang satunya, hasil CTK. Yang satunya itu yang mana tuh? Dokter yang, dokter Monica namanya. Oke. Tak fotoin, kirim ke dokter Monica, ini dok hasilnya, ini benar, saya harus disesar sekarang. Oh iya bu, ibu harus disesar saat itu juga. Oke. Karena dibaca dokter Monica juga, itu ternyata darurat. Oke. Yaudah, aku langsung disitu berserah, yaudah saya mau sesar sekarang juga. Hikmahnya apa sih mas? Tapi akhirnya sesar. Sesar. Akhirnya sesar dan oke, enggak apa-apalah aku diisolasi, yang penting bayiku selamat kan gitu. Yang tadinya aku takut banget, aku enggak mau diisolasi, orang aku sehat kok gitu kan. Terus, habis itu, sesar, tapi ilmu-ilmu yang, untuk apa namanya, relaksasi, relaksasi yang harusnya dipakai untuk melahirkan normal itu, aku pakai saat, melahirkan sesar, ternyata berhasil. ternyata aku melahirkan sesar juga dengan sangat nyaman, gitu, pakai teknik relaksasi, itu yang diajarin sama bidanku. Terus, hikmahnya apa sih? Sebetulnya sesar itu bukan karena kandungannya ya? Atau gimana? Karena keadaan bayinya. Oh, karena keadaan bayinya. Karena tidak berkontraksi, karena enggak ada kontraksi sama sekali itu. Gini, bayinya, posisinya, air ketubannya udah keruh. Oke. Detak jantung janinnya, mulai melemah. Lemah. Jadi dicurigai, itu keruhnya itu karena, bayinya stres, fatal distress namanya, jadi bayinya itu, buang air di dalam kandungan. Oh. Gitu, terus, nah itulah yang membuat, harus segera dikeluarkan. Gitu. Oke, kalau enggak teracuni atau gimana? Iya. Hal-hal buruk bisa terjadi. Terus, hikmahnya adalah, ketika saya pengen sesar di rumah sakit yang sebelumnya, sama dokter yang saya mau, di situ bayar puluhan juta, dan saya siap, enggak apa-apa, mau bayar berapapun gitu. Tapi Allah kasih jalan lain, sesar di rumah sakit Hermenapan dan Naran, gratis. Kok bisa gitu? Enggak. Malah gratis, karena ter-cover BPJS, ternyata, ter-cover BPJS, karena saya sesarnya, karena memang, ada indikasi. Ada indikasi, jadi malah benar-benar free, gratis, tis-tis. Itu intuisi mak-mak mulai. Intuisi keiritan mak-mak kali ya. Jadi malah akhirnya, saya melahirkan di situ, gratis, tis-tis. Padahal kalau sesar, sampai berapa puluh juta itu mbak? Ya, 30-40-an. 30-40 juta ya, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Harganya Masya Allah ya. 30-40 juta. Tadinya, tadinya saya gak apa-apa gitu kan. Yang penting, saya mau melahirkan dengan nyaman gitu mikirnya. Selamat anaknya. Terus, di situ, akhirnya bayinya boleh langsung pulang, di satu hari kemudian. Bayinya langsung pulang, saya harus nunggu hasil swab. Hasil swabnya keluar, beneran kan, saya negatif. Jadi saya langsung pulang. Kenapa kok bisa positif lemah, itu katanya, berarti sebelumnya, pernah kena, tapi gak ada gejala. Iya, OTG ya, orang tentu. Jangan-jangan habis dari podcast Mas Dodi itu ya. Astagfirullahaladzim, itu jarangnya gak jauh banget mbak. Iya. Kan jarangnya jauh. Iya, kata dokternya gitu. Mungkin, iya, iya, enggak. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup mbak, hapus nanti video lagi. Gitu. Oke, seru banget. Kalau boleh nih ya, saya kasih highlight ya, dari ceritanya mbak Nia, ada dua hal. Yang pertama adalah, tadi tentang menunda masalah. Ketika menyapis tadi ya, bahwa, sebetulnya, kalau repotnya di depan, itu lebih kecil. Daripada repot di belakang, itu lebih besar. Karena penundaan kan gitu kan. Nah, saya pernah teringat dengan satu pesan guru saya. Bahwa bumi itu bulat. Menurut orang yang meyakini bahwa bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Ketika kita ada sebuah, misalnya ini bumi ya, misalnya ini lingkaran bumi. Dan ada manusia berdiri di sini. Ini manusia berdiri di sini. Dan di sini ada masalah. Mau jalan ke sini ada masalah. Eh, ada masalah. Maka, salah satu caranya adalah kita berlari berlawanan. Ini namanya menghindari masalah. Bukan menyelesaikan masalah. Kita lari dari masalah. Nah, si orang ini lupa, kalau bahwa bumi ini bulat. Pasti suatu saat akan ketemu masalah yang sama lagi ke tempatnya. Tapi, masalahnya sudah terlajur terlalu besar sekali ketika dihindari. Maka, ketika terjadi sebuah masalah, kalau pesan guru saya, selesaikan. Jangan dihindari. Karena menunda masalah itu, suatu saat kamu pastikan ketemu masalah yang sama dan jadi jauh lebih besar lagi masalahnya. Benar. Itu aku alamin. Di soal penyapihan. Iya. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini pun mengalami hal yang sama. Apabila terjadi sebuah masalah dan melarikan diri dari masalah itu. Poin pertama. Yang kedua, saya mau tanya. Di antara kerepotan-kerepotan itu semuanya dalam Mbak Nia, peran dari suami sebagai couple trainer, gimana cara membagi perannya itu Mbak Nia? Peran suami di bisnis atau di rumah tangga, gimana cara membaginya? Mas Nanda cenderung ke bagian produksinya. Oke. Jadi, nah ini menarik juga mas. Kan udah dibagi, Mas Nanda di bagian produksi. Oke, berarti manufaktur, pabrik urusan Mas Nanda ya, suaminya ya? Oke. Ketika aku mengalami kesulitan di bagian yang marketing dan lain-lain ini, aku tanpa sadar menyalahkan dia. Oke. Padahal kan itu bagianku. Kayak aku menuntut, kamu sih, kamu gak, 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 kamu dong belajar juga di bagian ini, gitu. Supaya bisa ngasih masukan ke aku. Gak cuman aku doang, aku kan capek gitu-gitu kan. Terus, jadi masalahnya memang pada diriku. Jadi ketika aku gak bisa menyelesa, gak bisa menghandle dengan baik bagianku, aku nyalahin dia. Iya, tapi untungnya aku punya suami itu sabar banget dan sangat mengerti aku. Mas, ya Allah luar biasa sekali. Iya, kami tuh memang seperti... Seperti apa? Sepasang sepatu, ya, saling beriringan, saling melengkapi. Kami itu seperti, apa namanya, tutulane piano. Tutulane piano? Hitam dan putih saling melengkapi. Tutulane piano, bahasa Indonesianya apa ya? Tutulane piano apa mas? Bahasa Indonesianya mas. Oh, balok, balok tutnya piano itu ya? Tutulane piano. Ini mohon maaf ya teman-teman, saya Semarang, Mbak Nia Semarang, dan ini ada bahasa-bahasa yang error dan roaming dipahami teman-teman semuanya. Oke, lanjut Mbak. Untungnya dia sangat mengerti, dan saya juga segera sadar. Saya orangnya memang, kalau misalkan saya melakukan kesalahan, saya sadar kayak, maaf ya Pi, nanti saya sebentar meledak, sebentar adem gitu. Aku salah deh, itu maaf ya aku gitu ke kamu, aku salah gitu. Dia ya, iya gak apa-apa. Dia tuh baik banget. Wow. Memang jodoh. Wow. Dan saya sering gitu gitu loh mas. Karena stres, saya sering gitu gitu. Tapi nanti saya sadar, eh aku salah ya. Nah untungnya begitu, untungnya saling melengkapi. Kadang juga kita, ya udahlah gini aja dulu. Kadang agak lost dulu biar gak terlalu stres. Terus aku kan sempat juga bingung, banyak banget masalah. Dalam bisnis ya, banyak banget masalah. Aku tahu, aku tahu betul, oh ada masalah di sini, sini, sini. Saking banyaknya, aku bingung mulai beresinnya dari mana ya. Mana dulu, oke. Dan aku stres. Kayak gitu. Aku bingung mulai dari mana nih benerinnya. Mbak Nia pernah, tahu gak kenapa GPS itu, kalau kita memakai Google Maps, itu suaranya perempuan. Karena, kenapa mas? Gak tahu. Lupa aku. Lupa ya? Kenapa Google Maps itu menggunakan suara perempuan? Karena wanita tidak pernah salah. Karena wanita tidak pernah salah. Kenapa? Tadi udah dibagi. Eh suami, kamu produksi ya. Saya marketing ya, kalau marketingnya gak beres, suami pokoknya gimana caranya, pokoknya harus salah. Harus salah bareng. Tapi kalau suami yang salah di produksi dan minta bantuan sama istrinya, itu langsung diserang tuh pasti. Iya bener. Itu kan urusan kamu. Iya betul sekali, dia saksinya. Iya betul sekali. Kalau ada produksi yang salah, aku langsung banget nyalahin gitu. Astagfirullahaladzim. Itu suaminya Masya Allah sabarnya kayak apa tuh? Itu membeli pil kesabaran di mana itu? Sabar banget Mas Nanda itu. Mudah-mudahan saya bisa sesabar itu ya. Tapi kan Mbak Faye baik banget. Kayaknya Mbak Faye yang harus banyak bersabar sama Mas Dodi. Oh gitu ya? Iya kayaknya. Itu persepsi orang lain. Oke Mbak, jadi ada beberapa hal nih dari perbincangan hari ini yang Masya Allah ya bisa mendapatkan insight yang luar biasa buat teman-teman yang lainnya. Itu yang pertama pada saat kita energinya low level. Itu yang pertama bahwa jangan denial, jangan menyanggah. Saya baik-baik aja kok, padahal gak baik-baik aja gitu. Aku mengakui ya bahwa saya ini sedang tidak baik-baik aja. Sebenernya kunci perubahan itu ada di situ. Pada saat kita mau mengakui bahwa saya ada masalah. Di bisnis saya ada masalah. Di diri saya ada masalah. Yang kedua adalah pada saat kita low level yang dilakukan adalah kita punya inner circle. Maka kalau Anda semuanya belum punya inner circle, maka buatlah dari sekarang. Cari inner circle-nya. Siapa yang memiliki aura yang positif. Mungkin ajak aja masuk ke grup. Tiga orang, lima orang yang saling curhat. Kadang-kadang itu gini, masalah itu ketika kita ada rasa sesuatu yang dipendam, kadang-kadang cuma ada cerita aja. Itu release gitu emosi negatifnya. Benar. Hanya cerita. Padahal masalahnya belum selesai. Tapi begitu release energi negatifnya, energi positifnya akan meningkat lagi. Nah pada saat energinya positif meningkat, itu bisa jadi lebih mudah menyelesaikan masalah. Tadi saya bilang, miliklah inner circle sebagai tempat buang sial. Tapi jangan masukkan saya dalam inner circle itu. Karena saya harus bersabar. Malah Mbak Nia buang masalah ke saya nanti ya. Oke, yang berikutnya lagi adalah tentang ketika ada masalah, jangan lari dari masalah. Itu salah satu pelajarannya di alami Mbak Nia. Hadapi selesaikan. Apabila ditunda, maka akan bertemu masalah yang sama dan pasti jauh lebih besar lagi. Yang berikutnya adalah peran suami. Dibagi sudah, tapi pesan dari Mbak Nia adalah suami harus memiliki kesabaran yang lebih besar ya. Kesabaran yang lebih besar. Dalam menghadapi istri. Itulah kenapa istri kan terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi memang itu gak bisa diubah. Bersabarlah wahai para suami. Memang kalian itu harus bisa memperlakukan tulang rusuk yang bengkok itu dengan baik. Kalau dipaksakan bisa patah. Jadi ya hanya jalan sabar yang bisa suami-suami itu tempuh. Gak ada cara lain. Gak bisa diubah. Ini kayaknya mendiskreditkan suami-suami ini. Kayaknya itu harus sebuah kodrat yang udah gak bisa diterima bahwa ya kembali lagi ke hukum Google Maps ya. Bahwa wanita selalu benar. Oke gitu teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast saya berikutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan update-update terbaru di podcast saya silahkan nyalakan loncengnya. Eh kayaknya ini deh aku lebih berenergi dari pas datang tadi deh. Kayaknya aku udah berhasil buang sial ke mas Dedy. Nah kan bener kan. Ini padahal udah mau tutup loh. Ini udah mau tutup loh. Udah mau tutup energi ku udah fit kembali. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu tadi saya harus balik lagi ngomong nih gara-gara Mbak Nia masih buka lagi. Nah ini salah satu bukti bahwa hanya dengan bercerita ketemu dengan orang itu energi kita bisa kembali. Masya Allah. Lihat deh. Lihat. Lihat. Lihat cahaya wajahku berubah. Cahaya mata. Betul. Lebih berbinar. Masya Allah. Jika kamu punya masalah datanglah ke podcastnya Dodi Zulkifli. Aduh salah tuh. Itu salah closing itu. Itu salah closing. Udah gitu aja teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.